Halo sob, welcome back with me Nah bagi kalian nih yang jaduh dengan tampilan homescreen di iphone kalian Jadi kalian bisa nih mengubahnya dari awalnya yang kayak gini Jadi kayak gini Nah oke tenang cuy, jadi untuk caranya pun disini mudah dan gampang banget sebenernya Dan disini pun gue bakalan share nih ke kalian gimana cara buatnya Nah buat temen-temen nih yang jaduh sekarang dengan tampilan homescreen di iphone kalian Jadi kalian bisa nih nge-custom sendiri dan pastinya mudah dan simple untuk nge-customnya Agar tampilan iphone kalian itu bisa jauh lebih menarik, keren dan gak terlihat biasa-biasa aja gitu Dan mungkin jika ada temen kalian nih yang lihat pasti akan salvo dan auto dinanyain deh Tuturnya gimana tuh bang Nah oke langsung aja Nah sebelum kita lanjut ke caranya disini pun gue bakalan share nih ke kalian terlebih dahulu Setup homescreen di iphone yang gue gunakan seperti apa dan ada apa aja cuy Nah untuk yang pertama disini gue tambahin nih 3 widget bawaan dari apple Untuk di bagian atas ini gue tambahkan widget yang large Yaitu tanggal dan hari Dan kemudian untuk di bagian bawahnya disini ada 2 tambahan widget lagi Yang small yaitu ada widget jam dan widget durasi layar Nah untuk customize ketiga widget ini gue custom ya menggunakan fitur smart stack Dimana jika kalian gisir seperti ini akan berpindah ke widget lainnya yang sudah kalian tambahkan Nah kenapa gue setup seperti ini? Ya karena ketika gue bosan dengan tampilan widget yang pertama gue tinggal scroll lagi aja dan langsung akan berpindah ke widget selanjutnya Nah kemudian untuk disampingnya ini ada beberapa ya aplikasi yang paling sering gue gunakan Dan gue tambahin ada 8 app disini Dimana untuk 8 aplikasi ini udah gue custom juga untuk tampilan icon appnya cuy Agar terlihat lebih keren dan colorful pastinya Dan yap itu dia untuk setupan homescreen gue kali ini Nah kemudian kita lanjut untuk cara setupnya gimana Nah untuk caranya pun disini kalian bisa nih siapin terlebih dahulu untuk bahan-bahannya Dimana disini gue menggunakan 1 aplikasi tambahan yaitu aplikasi clear space Dimana fungsi dari aplikasi clear space ini untuk membuat widget yang transparan seperti ini nantinya cuy Dan kalian pun bisa nih download lewat appstore kalian masing-masing Atau bisa langsung aja menuju ke link downloadnya di description box di bawah Nah kemudian selanjutnya untuk icon fake appnya Nah jadi untuk icon fake app ini cuma 30 ribuan aja kalian bisa nih hingga custom seluruh icon app aplikasi homescreen di iphone kalian cuy Dan disini kalian bisa lihat ya ada banyak banget icon app aplikasi yang bisa kalian gunakan Mulai dari yang versi light, dark hingga 3D apps Nah untuk ordernya pun kalian bisa nih kontak gue lewat whatsapp yang gue taruh di komentar di bawah Atau kalian bisa nih langsung aja masuk ke link pembelian yang udah aku sediakan di description box di bawah Tapi bagusnya sih kalian boleh nih kontak gue biar gue bisa nih arahin kalian untuk tata cara pembeliannya Dan yap cuman itu aja Nah jika udah nih kalian siapin semua bahannya untuk hal yang pertama disini yang kalian lakukan adalah Screenshot homescreen kalian di bagian yang kosong kayak gini Nah fungsinya nanti untuk membuat nih widget transparan atau blank widget nantinya cuy Nah kemudian untuk selanjutnya disini kalian tinggal masuk aja ke aplikasi clear space nya Lalu kalian tap aja create a new clear space Lalu kalian tinggal masukin aja yang telah kalian screenshot tadi kayak gini Nah jika udah pastikan tap icon checklist ini Lalu untuk selanjutnya langsung aja nih kalian tambahin widgetnya dengan menggunakan fitur smart stack Nah untuk caranya pun disini kalian tinggal tap aja homescreen kalian seperti ini Lalu kalian pilih icon plus di pojok atas ini cuy Lalu kalian pilih yang smart stack atau tumpukan cerdas ini Pilih widget yang large Lalu kalian add widget Nah disini pun tinggal kalian custom aja nih widget yang ingin kalian tambahkan Nah untuk caranya kalian tinggal tap aja widgetnya seperti ini Lalu kalian edit tumpukan Dan pastikan bagian rotasi cerdas dan saran widgetnya disini kalian non aktifkan aja Lalu tinggal kalian atur sendiri nih widgetnya sesuai dengan selera kalian cuy Dan oh iya untuk membuat blank widget kalian tinggal tap aja nih icon plus di atas ini Lalu kalian cari aplikasi clear space nya Lalu kalian tambahkan widgetnya Nah jika warna homescreennya gak selaras kayak gini Kalian tinggal tap aja widgetnya kayak gini Lalu kalian tinggal tap aja menu edit Dan tinggal kalian sesuaiin aja nih posisinya Nah karena posisi widgetnya ini ada di tengah Jadi disini pun gue pilih yang middle Dan maka secara otomatis akan menyesuaikan dengan tampilan homescreen kalian kayak gini cuy Jadi akan terlihat nih lebih clean atau kosong kayak gini Dan jika kalian geser akan berpindah nih ke widget lainnya Dan untuk selanjutnya lakukan cara yang sama untuk kedua widget semalnya Nah kemudian untuk langkah selanjut disini untuk ganti icon app aplikasinya Nah jika kalian udah nih download icon appnya Jadi nantinya itu akan tersimpan ya pada aplikasi file kalian di folder download Dan tinggal kalian extract aja filenya cuy Nah nanti jika udah kalian extract disini pun akan berisikan banyak banget icon app aplikasi yang bisa kalian gunakan Yang mana disini ada pilihan untuk dark, light, dan yang full color Nah untuk step yang pertama disini yang kalian lakukan adalah Kalian bisa nih langsung aja masuk ke aplikasi shortcut kalian Dan mungkin ini hanya kompatibel ya untuk iOS 14 ke atas Nah kenapa pilih shortcut? Agar tidak menambah nih beban penyimpanan di iPhone kalian cuy Nah jika kalian udah masuk nih di aplikasi shortcutnya Kalian tinggal tap aja nih icon tanda plus di pojok kanan atas ini Lalu kalian tap buka app Lalu kalian pilih app yang ingin kalian ganti icon appnya Dan sebagai contoh disini gue ingin pilih yang Instagram Nah jika tampilannya sudah seperti ini kalian tinggal tap lagi buka app Lalu kalian pilih tambahkan ke layar utama Nah disini pun akan muncul nih new shortcut Dan disini akan muncul untuk nama appnya Nah sebagai contoh tadi Instagram Nah kalian tinggal isiin aja Instagram Namun kalau kalian ingin nih tampilannya lebih simple dan gak ada nama appnya Seperti gue ini ya kalian bisa kosongin aja untuk nama appnya cuy Nah kemudian selanjutnya untuk ganti icon appnya Kalian tinggal tap aja logo shortcut ini Lalu kalian pilih file Nah di bagian ini kalian tinggal cari aja icon Instagramnya Nah untuk cari sampelnya disini biar cepat ketemu Di bagian ini kalian bisa nih masuk aja ke kolom pencarian Dan ketikan nama Instagram seperti ini Dan otomatis akan muncul nih semua icon app Instagramnya cuy Lalu tinggal kalian pilih dan sesuaikan dengan tema kalian Nah jika udah kalian tinggal tap aja menu tambah di pojok kanan atas ini Dan maka secara otomatis kalian pun udah berhasil nih Mengganti satu icon app di iPhone kalian Dan jika kalian buka appnya Dia akan bukani aplikasi Instagram seperti ini Dan lakukan cara itu lagi untuk mengganti semua icon app di iPhone kalian cuy Dan hasilnya pun akan seperti ini nantinya Terlihat lebih colorful, simple, dan keren pastinya cuy Nah kalau kalian misalnya nih udah customize home screen di iPhone kalian Boleh banget nih untuk kalian untuk share Mungkin lewat DM Instagram atau mention gue di Instagram Karena gue juga penasaran nih home screen kalian seperti apa Always creative Sub indo by broth3rmax